Intro Kejaksaan Negeri Asan memusnahkan barang bukti berupa narkotika dan perkara pidana umum lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap Adi dalam materi pemusnahan barang bukti wakab progres Asan Kompol Sri Juliani Kejari Asahan Dedding Wipianto, Ketua PN Kisaran Erika Sari Emsa Jinting Kepala BNN Asahan KBP Budi Bakhtir dan KB Usat Markoba progres Asan Ibtu Doli Silaban Kejari Asahan Dedding Wipianto menjelaskan Pemusnahan barang bukti sitaan tindak pidana umum yang sudah berkekuatan hukum tetap yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Asan Sumatera Utara Dedding menerangkan barang bukti yang akan dimusnahan berupa tindak pidana umum Di periode 01 Desember 2022 sampai dengan 15 Maret 2023 adalah 114 perkara dengan perincian tindak pidana narkotika 70 perkara perjudian 7 perkara miga 1 perkara pencurian 14 perkara penganiayaan 2 perkara perinduan anak 2 perkara kerjaan migran Indonesia 4 perkara dan perkebunan 14 perkara Adapun jenis barang bukti yang dimusnahkan berupa perkara narkotika jenis sabu-sabu 3.615,77 gram daun ganja 50,22 gram ekstrasi 380,86 gram bong 4 buah timbangan 9 unit pipet skop 32 buah mancis 4 buah kaca pirek 7 buah dan kotak rokok 11 buah Dedding menyebutkan pemusnahan barang bukti narkotika tersebut dilakukan dengan satu persatu bungkus plastik klip dari berbagai ukuran dibuka dan dibustangkan ke dalam mesin blender berisi air dari Asya, Sumatera, Fran Manurung, melaporkan Terima kasih telah menonton!